Yo friends, welcome back to France Tanjaya, channel hanya mainan yang mempersatukan kita. Sebentar lagi kita bakalan unboxing karakter dari Dragon Ball, buatan Sume Art. License, jadi buat kalian pecinta Dragon Ball, simak dulu video gue, friends. Karena menurut gue pribadi, ini kurang worth to buy. Bagi gue ya, kenapa? Karena gue bukan fanboy sejati Dragon Ball, dan ini menurut gue kecil. Tapi nanti kita buktikan, langsung kita unboxing, karena unboxing adalah perkembangan yang hakiki. Sume Art, udah lumayan lama nih. Nah, dia bahasanya bahasa Brazil. La Freude Colleira de Son Goku. Bahasanya si Sume Art. Ini harganya lumayan, friends. Karena Sume Art itu nggak ada yang murah, coy. Kalau gue nggak salah, 10 jutaan lebih lah. Sertifikatnya, friends. Kalau kalian beli Sume Art nggak ada ini, hati-hati. Jangan-jangan itu Re-Cast atau KW. Nah, ini dia. Ada, wih, 4.000 piece. Yang ini nomor 120, friends. Pantesan, harganya gitu-kitu, wai. Nggak naik, karena kuantitinya banyak banget, friends. Kalau si Natsu kemarin, dia cuma Rp.777,000. Beda, kan? Memang kalau unboxing Sume Art itu ya, auranya beda, friends. Wow. Kita dapet si Napanya. Kemudian ini Goku-nya. And then base-nya. Ciri khas dari Sume Art selalu bunder, friends. Itu kayaknya udah dihapatin. Dragon Ball Z. Kemudian atasnya, dia itu feel-nya mirip banget sama anime di Dragon Ball, friends. Warnanya, color tone-nya. Di mana tanahnya itu agak sedikit orange. Kemudian ada sedikit efek-efek dari rumput-rumputnya, friends. Karena ini kan Napa pertama kali menyerang bumi, friends. Dan dia berhadapan sama si Son Goku. Baguslah. Feel-nya beda kelas, karena ini license. Wih, bola pun datang. Akan kembali kehidupan menjadi satu. Di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat melaksanakan. Ya itulah, friends. Lupa, men. Kel-nya 1 per 6, friends. Kalau dia berdiri, harusnya kurang lebih 30 cm. Tapi karena ini anime, jadi dibikin lebih kecil. Pakai baju kostum. Kebanggaannya si Goku ketika dia latihan. Kalian lihat, otot-ototnya kering gelomen. Sama si Sume dikasih shading-nya tajam. Supaya ototnya itu kelihatan lebih tegas. Kemudian bajunya, ini warna orange. Dia bertekstur full. Dari atas sampai ke bawah. Ada shading-shading-nya dari orange yang lebih tua. Memberikan kesan tidak monoton. Dalamnya, dia pakai kayak semacam singlet. Warna biru. Dia bertekstur juga, men. Kemudian mukanya, friends. Ini paling penting. Karena anime bagus. Tapi kalau hasklapnya nggak mirip, percuma. Nah ini, si Sume gue rasa dia bikin muka Goku. Mirip banget, coy. Gelo, friends. Iya nggak sih? Tapi dia Gokunya masih yang standar, friends. Masih yang biasa aja. Nah ini, dia tempel di sini. Yang bikin ini statue spesial. Karena sinapanya, seolah-olah lagi ada di atas sini, friends. Itu yang bikin mahal sih. Dia badannya memang gede banget. Tipe-tipe pegulat gitu, friends. Ototnya bulky, friends. Kemudian dia ekspresinya lagi kesakitan. Dan dia tuh posisinya lagi gini, friends. Nah, lihat. Di belakangnya ada tangan si Gokunya. Seolah-olah lagi diangkat. Dia kayak ngangkat barbol gitu, friends. Tetap feel anime-nya bagus banget. Shading-shading ototnya. Ini bahannya semuanya polystune, friends. Sepatunya juga bertekstur. Napa? Keren kan? Sume yang memang keren, friends. Yang zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang memang agak gimana gitu ya. Nah ini, ngeri nih. Ini dia nempel ke sini, friends. Oh, my God. Tunggu-tungguan. Nah, udah gitu. Terakhir tangannya si Napa, friends. Ya kan? Memang kalau brand license ya, feel-nya tuh beda, friends. Dari segi catnya itu, berasa beda banget lah. Kerapihannya. Kemudian shading-shadingnya. Detailnya. Memang beda, friends. Nah, ini tangannya. Yang sebelah kiri. Wih, markannya keceng banget. Kemudian yang sebelah kanan di... Ini nih. Nah. Wow. Udah, friends. Semua part-nya udah kita pasang. Ini statue super simple. Dan bagi gue pribadi yang gak begitu ngikutin Dragon Ball. Bagi gue ini terlalu standar, friends. Biasa banget. Polosan banget. Dan dengan harga yang hampir 10 juta. Jujur gue sih gak berani, friends. Tapi mungkin kalian fanboy Dragon Ball ngeliat ini statue ikonik juga. Gak tau juga, friends. Karena balik lagi ke selera masing-masing. Tapi poin utamanya, menurut gue ini posenya bagus banget. Dimana sinapanya seolah-olah lagi dipecundangi sama si Goku, friends. Dengan diangkat sebelah kiri, tangan kiri, coy. Dengan badan yang segede ini, keangkat, men. Mendandakan kalau si Goku itu super kuat, coy. Secara pose juara, secara cat bagus. Tapi kurang kompleks. Kalau menurut gue, friends. Terlalu simpel. Terlalu simpel. Terlalu simpel. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton